Halo selamat sore Assalamualaikum biasa ya saya good morning ini selamat sore ya sekitar Bada Asar ini saya ada di jalan irigasi tapi jalan irigasi di belakang saya itu rangkaian simpang susun kerukut jalur selatan utaranya atau tol desari ini jalan irigasinya ini Jumat sore saya pengen lihat seperti apa progres pekan ini ya almost sebulan setelah dimulainya groundbreaking di jago tiga kita lihat efeknya terhadap tol desari khususnya simpang susun kerukut seperti apa aktivitasnya Mari kita lihat saya arahkan kamera ke arah sana Oke kita saksikan ini sudah Hai jempatan lewat ya ini diban saya ini tampak tadinya kebun-kebun sayur ini sudah diratakan Hai Nah itu para bekerja sedang melakukan pengukuran-pengukuran nah ini adalah terowongan yang ada di KM 8 200-an tol desari itu adalah rangkaian simpang susun kerukut jalur utara selatannya nah ini adalah terowongan yang akan dilewati mereka yang disana kurang lebih adalah jembatan intercengsnya poin intinya dari simpang kurukut yang dimana akan lewat jalur utama ini adalah buah jembatan intercengsnya poin intinya dari simpang kurukut yang membuat persimpangannya nanti coba saya akan jalan ke sana apa yang terjadi di sana ya saya akan coba melangkah beberapa puluh meter kedepan nah ini para pekerja sedang memotong pohon belimbing katanya hampir panen tapi apa boleh buat sudah jadwalnya harus di clearing dibersihkan maka dia pun harus dibersihkan mungkin akan terkena jalur utamanya kalau tidak simpangannya nah itu itu bagian yang dibawahnya ada tapi pagas dipagas kemudian agak ke utara sedikit itu jalan rawat jati di bawahnya dan ke utara lagi itu adalah GT kurukut yang akan masuk ke Baldesari menuju Antasari Oke saya akan coba terus ke depan ini kebun sudah dibersihkan kalau ini kebun sayur relatif lebih mudah ya kalau ke pohon-pohon gini harus tebang-tebang dulu nah ini kebun yang tadi ya saya akan coba ke arah selatan turunnya ini bekas rumah-rumah oke saya akan kesana akan lihat yang akan menjadi calon lintasan utamanya oke ini kebun belimbing tadi nah kalau saya putar ke arah timur itu dia itu adalah calon lintasan utamanya lewat sini ya tentunya ya itu adalah jembatan kurkut ya itu jembatan kurkut ya itu jembatan kurkut ya itu jembatan pembatas antara yang sebelah sisi ke arah jagurawi dan dan yang dari jagurawi sepeda motor itu nantinya akan menjadi lintasan utama dari tempat saya berdiri ini ke sana ini ini adalah menuju jagurawi begini keadaannya ini tinggal beberapa bangunan yang tersisa ini ke arah barat serpong ya ini mungkin karena ini adalah pekerjaan terbesari maka tentu nanti lintasan utama harusnya dikerjakan oleh bijakonya ya seperti itu ada pun desari mengerjakan ramnya penghubung antar lintasan utama coba saya akan mendekat ke arah depan nah itu jembatan jembatan lintasan kurkutnya ini kembali lagi ini adalah harus yang dari serpong ke jagurawi di sana sebaliknya itu di jauh sana itu saya zoom ya itu adalah jalan kurkut raya oke bisa saya katakan progresnya cukup signifikan ya land clearing di sekitaran simpang susun kurkut ini maka mudah-mudahan pekerjaan akan sinkron antara pengerjaan pembuatan rem yang dikerjakan oleh toldesari dengan pengejaan lintasan utamanya itu sendiri baik demikian lipatan lipatan sore hari ini masih ada beberapa bangunan nah ini yang arah nantinya dipakai ke arah serpong ya masih ada beberapa bangunan dibalik sana tadi kebun belimbing yang sudah kita kabar ini nantinya akan menjadi arah ke serpong sekarang masih seperti ini selamat menikmati